Halo teman-teman belajar bareng kamu sedang menonton channel belajar bareng subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami yaitu dari belajar bareng oke kali ini kita akan membahas mengenai universitas di Indonesia oke jadi dimana universitas itu terfavorit terbaik berkualitas, banyak peminatnya dan top ranking di Indonesia berikut adalah 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia versi Kemenristek Dikti check it out ya yang pertama adalah UGM UGM berada di Yogyakarta dimana kota Yogyakarta merupakan kota yang paling istimewa UGM sendiri berdiri pada tanggal 19 Desember 1949 memiliki 18 fakultas 1 sekolah vukasi dan 1 sekolah pasca sarjana dengan jumlah program studi mencapai 251 program berikut adalah penampakan dari Universitas Gajah Mada ya sangat bagus kan nah ini ada beberapa fakultas dengan 67 program studi diantaranya kalian dapat melihat di webnya UGM langsung nanti ada di deskripsi ya kita usahakan untuk tulis di deskripsi untuk masing-masing webnya biar kalian bisa klik langsung oke ini ya berikut di web ini juga ada beberapa informasi yang kalian pasti sangat butuhkan apabila kalian ingin memasuki dari memasuki Universitas ini oke selanjutnya ya kampus kedua adalah ITB ITB ini berada di Bandung kalau kamu ingin menjadi ahli teknologi ITB ini menjadi tempat yang tepat untuk menuntut ilmu oke nah untuk website ITB kita bisa lihat di itb.ac.id dimana ITB sendiri itu memiliki sebanyak 12 fakultas diantaranya adalah ada FITB Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebungian FMIPA Fakultas Seni Rupa Fakultas Teknologi Industri Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas maaf ini Sekolah Arsitektur terus ada Sekolah Bisnis dan Manajemen Sekolah Formasi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika untuk lengkapnya lebih lengkapnya kalian bisa langsung klik aja di website ITB oke lanjut selanjutnya yang ketiga adalah Institut Pertanian Bogor nah kalau kita bayangin Bogor sendiri aja udah adem ya apalagi kalau kelihatan di sana pasti betah kan karena Bogor itu tempatnya adem nah selain menjadi tempat utama mendalami ilmu pertanian kini IPB juga merambah bidang bisnis dan ekonomi loh nah untuk nah untuk fakultasnya sendiri IPB memiliki sebanyak 11 fakultas kita lihat di sini ya ini website-nya IPB Universitas Pertanian Bogor nah untuk kalian yang suka bertani berkebun bercocok tanam itu kalian cocok sekali kuliah di sini gak ada salahnya loh jadi petani itu apalagi petani yang cerdas karena nantinya akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul sehingga meningkatkan kualitas dari pertanian di Indonesia oke lanjut selanjutnya ada UI yaitu Universitas Indonesia dimana UI sendiri itu ada di Jakarta apabila kalian menginginkan dinamika perkulian dengan cita rasa internasional kalian harus kuliah di UI karena di UI termasuk dalam kampus tertua di Indonesia kuliah di UI akan membuatmu merasakan seberapa besar nilai sejarah di kampus ini ada 15 fakultas di UI loh nah ini kita akan klik ini merupakan website dari UI.ac.id nanti kita akan taruh di deskripsi semua ya nah ini dia untuk fakultasnya ada di akademik ada berapa ini 13 fakultas di Universitas Indonesia kalian bisa langsung klik aja UI.ac.id kalau kalian tertarik untuk masuk di UI next kita ke ITS yaitu Institut Teknologi 10 November ITS ini merupakan satu PTN yang berbasis ilmu teknologi terbaik di Indonesia loh dan tak kalah dengan ITB yakni Institut 10 November atau disingkat ITS dimana ITS ini berlokasi di Surabaya yang dekat dengan Surabaya boleh juga nih lirik ITS buat lanjutin kemana kita akan belajar oke nah ini dia kita akan lihat websitenya dan biar kita tahu apa fakultas di dalamnya oke dimana ya ini nah studi at it terus kita bisa melihat fakultis nah ini dia ada 10 fakultas di ITS dimana ada scans marine technology industrial technology mathematic computation and data scans electrical technology information and communication technology civil environmental and geoengineering business and technology management architecture design and planning vocational studies nah itu dia untuk ITS lanjut kita ke ya ini undip universitas di ponogoro berada di semarang berdiri pada tanggal 9 januari 1957 nah ini termasuk salah satu PTN tertua juga loh di pulau jawa selain UI ya memiliki segudang prestasi ya ya betul sekali apa sih prestasi undip banyak sekali ya saya juga udah pernah denger siswa di undip itu meraih prestasi yang banyak sekali salah satunya juga ada yang jadi miss Indonesia itu oke nah ini dia untuk websitenya kita lihat ada berapa fakultas di undip 1 2 3 4 5 ya ada 13 ya kalian bisa klik salah satu misal kalian suka di fakultas hukum atau kalian ahli hukum kalian bisa klik aja terus disini kan ada nih ada informasinya juga ya inilah pokoknya fakultas undip kalau kalian tertarik dengan fakultas yang ditawarkan oleh undip kalian bisa klik aja websitenya untuk more infonya kita akan lanjut ke Universitas Air Langga atau yang disingkat Unaer ya ini dia dimana Unaer ini berdiri pada tanggal 10 November 1954 di Surabaya ada 15 fakultas yang ditawarkan oleh Unaer ini inilah penampakan gambar-gambar dari Unaer kalian bisa lihat nah ini dia untuk fakultasnya ada 15 fakultas ada ini medisain dental medisinal economy and business veterinary fakultas social scans and political scans and technology public health lanjut ke Universitas Brawijaya dimanakah ini UB berdiri pada 5 Januari 1963 dimana UB ini berlokasi di kota Malang loh wow wow kota Apel ini merupakan salah satu PTN ternama di Pulau Jawa nah ini untuk websitenya dimana UB ini ada 15 fakultas yang ditawarkan nah ini dia kalian bisa langsung klik aja UB lanjut ke UNHAS Universitas Hasanuddin ini merupakan salah satu PTN ternama yang berasal dari Indonesia Timur berlokasi di Makassar berdiri tanggal 10 September 1956 ini merupakan PTN terbaik di Indonesia Timur nah dia adalah UNHAS ini dia ini bukan penampakan kampusnya tapi mungkin penampakan dari auditoriumnya nah untuk UNHAS sendiri ini adalah websitenya ya ini adalah websitenya ada 15 ya ini fakultasnya kalian bisa lihat di sebelah sini nah kan fakultas nanti akan muncul ini oke selanjutnya nah ini dia ternyata ada penampakan UNHAS atau Universitas Hasanuddin lanjut ya yang terakhir adalah dari Universitas Negeri Yogyakarta ini ada di Jogja juga selain UGM ada UNJ juga yang jadi kampus terfavorit oke ini dia kalau kalian ingin menjadi guru Universitas Negeri Yogyakarta bisa jadi pilihan yang tepat loh ya karena banyak sekali program program pendidikan yang ditawarkan di UNJ UNJ ini berdiri pada tanggal 21 Mei 1964 yang merupakan salah satu PTN di bidang pendidikan yang cukup terkenal di Pulau Jawa nah ini dia websitenya kalian bisa melihat detail tentang informasi UNJ di websitenya ya unj.ac.id nah ini untuk akademik untuk fakultas kalian bisa lihat di akademik apa aja sih yang ada di UNJ itu ya ini dia ada fakultas ilmu pendidikan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada fakultas bahasa dan seni fakultas ilmu sosial fakultas teknik fakultas ilmu keolahragaan fakultas ekonomi dan ada program pasca sarjananya juga untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di di kampus terfavorit kalian oke nah sekian dari saya kalian juga boleh komen di bawah ya apa sih request kamu untuk video terbaru dari belajar bareng jangan lupa bagikan video ini ke teman kamu yang penasaran informasi universitas terbaik di Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya thank you for watching